Intro Oke, jadi dalam pembahasan video kali ini, disini kita bakal membahas dengan lengkap gimana sih cara setting sebuah channel youtube agar lebih mudah berkembang untuk ke depannya By the way, terima kasih banyak atas dukungan kalian channel ini alhamdulillah sekarang sudah menyentuh 10.000 subscriber dan mohon maaf sampai 1 bulan lebih ini gue belum upload-upload video namun gue tetap bisa, gue usahakan selalu berinteraksi di type komunitas gue nah jadi buat teman-teman, kalian misalkan sebagai konten kreator pemula pengen banget, pastinya berharap banget terhadap channel kalian itu pastinya kalian ingin memiliki ataupun mendapatkan proses yang nyata gitu ya teman-teman seperti like-nya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang bahkan kalian juga bisa join partner youtube untuk mendapatkan hasil pundi-pundi rupiah lah ya teman-teman ya nah jadi di video ini gue mewakilkan untuk teman-teman semua cara settingnya apa aja sih yang gue lakukan terhadap channel gue sampai channel ini dapat berkembang sampai saat ini gitu teman-teman nah buat kalian yang sekiranya ingin mencobanya silahkan aja kalian ikuti setting yang gue berikan dan nanti akan gue jelaskan secara perlahan-lahan untuk kita berdah sama-sama ya terhadap channel gue ini yaudah pastikan kalian subscribe ya teman-teman ya jangan juga jangan lupa kalian like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya oke jadi disini gue sudah masuk ke youtube studio desktop gue ya di channel gue Raka Angkarat channel ini dan teman-teman bisa perhatikan bahwa disini sudah dapat tembus 30.000 jam waktu tonton ya teman-teman disini akan gue zoom pencapaian 30.000 jam waktu tonton 2 hari yang lalu ini menurut gue udah alam dula banget lah ya disini juga delay ya teman-teman ya 7.000 subscriber di 1 bulan yang lalu sedangkan channel ini sudah berhasil menyentuh 10.058 subscriber dan informasi yang satu lagi ini sudah mendapatkan 250.000 penayangan di 2 bulan yang lalu berarti kurang lebih di bulan ini bisa pastinya ini pasti mendapatkan hasil yang lebih jadi hal yang gue lakukan selama ini terhadap channel gue selama gue membangun channel sampai akhirnya alhamdulillah dapat berkembang yang pertama adalah kalian setting terhadap kata kunci channel youtube kalian itu penting banget ya teman-teman ya kata kunci sebuah channel youtube itu penting banget jadi penjelasannya kalau kalian ngebangun channel kalian itu membuat konten videonya itu harus memiliki identitas artinya identitas kalian itu membuat konten itu mengenai apa contohnya pembahasan topiknya itu mengenai game ya kalian harus menggunakan kata kunci yang memang berhubungan dengan gaming ataupun mungkin kalian misalkan membuat video-video edukasi tutorial kalian juga harus berhubungan dengan video tersebut lalu channel kalian agar lebih mudah kalian juga harus langsung aja kalian tuh cantumkan kata kunci tersebut yang memang betul-betul sesuai contohnya terhadap channel gue ini raka angkara channel yang dimana insya Allah gue akan selalu membahas tentang video edukasi ya guys ya mengenai tata cara untuk membangun channel youtube kita langsung aja pergi ke bagian icon pengaturan jadi kalian tap di bagian icon pengaturan di pojok kiri bawah ini disini kalian masuk ke setelan channel nah disini kita bedah aja teman-teman ya gue gak takut ilmu gue keambil sih gue pengen banget berbagi seperti ini disini kalian bisa perhatikan terhadap kata kunci channel youtube gue yang gue gunakan saat ini ini seperti ini ada nama channel gue dan juga ada kata kunci yang memang betul-betul berhubungan dengan video-video yang selalu gue upload yang dimana kata kunci utamanya adalah gue selalu menggunakan kata kunci nama gue ataupun nama channel yang gue gunakan saat ini raka angkara dan juga raka angkara channel tujuannya agar teman-teman yang share ataupun browsing ya teman-teman ya dalam mesin penelusuran youtube itu lebih mudah ditemukan dan yang selebihnya ini gue menggunakan kata kunci yang memang selalu gue upload tentang topik videonya seperti cara jadi youtuber, cara menjadi youtuber pemula, youtuber pemula 2021 cara buat channel youtube, cara membuat channel youtube, youtuber pemula handphone, cara menjadi youtuber dan juga yang lainnya ini adalah kata kunci yang menurut gue sangat recommended terhadap channel gue pribadi selama ini ya teman-teman ya jadi channel gue yang selalu membahas tentang video edukasi terhadap youtuber pemula ataupun konten kreator pemula yang sedang membangun channel maka gue menetapkan kata kunci tersebut yang memang sesuai dengan topik pembahasan video yang selalu gue upload setelah kalian paham mengenai settingan terhadap kata kunci kalian, kata kunci channel youtube kalian kalian juga wajib yang namanya itu menetapkan url custom untuk channel youtube kalian url custom adalah sebuah link ataupun url link ya teman-teman ya untuk channel youtube kalian yang memang link tersebut itu sesuai dengan nama channel youtube kalian cara settingnya kita masuk ke bagian ini ya teman-teman ya di bagian tanda ini nanti akun gue tandain yang ini kalian pilih, nanti kalian akan diderek masuk ke halaman penyesuaian channel disini kalian bisa masuk ke bagian info dasar dan kalian bisa perhatikan untuk url channel ini sudah gue gunakan disini ada url customnya https.22 flash www.youtube.com flash c flash raka anggara channel sebetulnya mengenai url custom ini sempat gue bahas di video gue yang lain ya teman-teman ya di video sebelumnya gimana sih caranya untuk membuat url custom ini nah jadi fungsi utama url custom ini yaitu adalah pada saat kalian share link channel youtube kalian itu gak berantakan seperti link default ataupun link bawaan dari channel youtube kalian ini kan defaultnya berantakan ya teman-teman ya https.22 flash www.youtube.com flash channel uccqh ini ribet banget dan mungkin yang kalian share itu ke sosial media seperti like facebook, instagram ataupun yang lainnya mungkin teman-teman juga gak akan tau itu channel apa ataupun channel milik siapa karena memang gak tertera linknya yang sesuai nama channel maka dari itu disini kalian langsung aja kalian coba untuk membuat url custom kalian seperti yang gue lakukan seperti ini www.youtube.com flash c flash raka anggara channel jadi link tersebut sesuai dengan nama channel kita selain hal ini gue juga selalu setting yang dimana gue selalu menetapkan metadata setiap video gue disini kita langsung bongkar lagi masuk ke koleksi video gue ini gue apa ya gue cuman sharing teman-teman ya gue gak peduli ini gue cuman share sesuai kemampuan gue ya ini kemampuan gue batas kemampuan gue seperti ini silahkan aja karena ya memang alhamdulillah selama 2 channel gue bangun 2 channel ini alhamdulillah ya cara ini adalah cara yang gue pake nah disini teman-teman bisa perhatikan untuk video-videonya alhamdulillah disini sudah mendapatkan viewer yang cukup banyak dari hasil penelusuran youtube jadi cukup banyak banget teman-teman ataupun orang di luar sana yang menggunakan youtube itu browsing terhadap kata kunci tersebut menemukan video gue disini kita cari aja salah satu ya guys ya kita cari salah satu di video yang ini aja teman-teman misalkan yang ini deh cara upload video ke youtube yang benar kita pilih yang ini kita masuk ke bagian editing ya ataupun editan dalam sebuah upload video itu wajib banget yang namanya kalian menetapkan metadata video metadata video itu apa sih? metadata video itu yang memang menyesuaikan dengan kata kunci yang kalian letakkan di bagian judul, deskripsi, dan juga kolom tag ataupun kolom kata kunci disini teman-teman bisa perhatikan gue mau upload sebuah video cara upload video ke youtube yang benar 2022 HP di HP Android dan kata kunci ini adalah kata kunci yang gue gunakan di kolom tag ataupun di kolom kata kunci disini teman-teman bisa perhatikan gue meletakkan di paling atas cara upload video ke youtube yang benar 2022 yang ini ya teman-teman ya ini adalah kata kunci yang gue gunakan agar metadata tersebut itu bisa hidup lalu gue juga meletakkannya di sebuah kolom deskripsi teman-teman bisa perhatikan juga disini gue mengatakan guys video kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai tutorial lengkap cara upload video ke youtube yang benar 2022 di HP Android jadi ini adalah pentingnya kalian meletakkan kata kunci sebagai metadata video kalian di setiap kolom judul video judul video deskripsi video dan juga kolom tag agar apa ya lebih mudah direkomendasikan oleh pihak youtube dan juga pihak youtube itu lebih apa ya orang-orang itu lebih mudah untuk menemukan video kalian dalam hasil penelusuran seperti itu dan pastinya juga kalian tidak tertinggal harus tetap mewajibkan yang namanya membuat sebuah thumbnail yang memang sebetul-betul menarik gue membuat thumbnail sesimpel ini upload video kayak gini cuman gini aja teman-teman dalam dulu lah selama ini video ini bisa selalu berkembang hingga saat ini nah jadi penjelasan lengkap mengenai cara setting sebuah channel youtube agar lebih mudah berkembang mungkin pembahasannya kayak gini ya teman-teman dari kalian itu menetapkan kata kunci sebuah channel youtube ini metnya apa ya dasar-dasarnya aja sih guys ya dari kata kunci sebuah channel youtube dari url custom yang harus kalian buat terhadap link channel youtube kalian dan juga kalian meletakkan metadata seperti kata kunci di channel youtube seperti kata kunci di judul video lalu deskripsi video dan juga kolom tag sebuah video yang selalu kalian upload setiap harinya dan pastinya jangan lupa juga kalian harus selalu rajin untuk mengupload video agar proses yang kalian lakukan itu betul-betul ada hasilnya karena semua orang yang selalu gue perhatikan yang apa ya yang gak optimis apa ya pesimis ya teman-teman ya itu selalu yang namanya langsung mengatakan ah percuma gitu loh gue udah upload-up upload sering-sering bikin video tetep aja viewernya segitu-gitu aja menurut gue itu adalah hal yang salah jadikanlah sebuah hobi apabila kalian membangun channel youtube dan ingin mendapatkan penghasilan dari sebuah channel youtube yang kalian bangun jadi pesan gue mungkin pembahasannya seperti ini aja semoga video ini bermanfaat jangan lupa kalian like dan juga subscribe channel ini aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap notifikasi video terbaru channel ini oke nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya gue Raka Ngarap pamit undur diri bye-bye